Bagaimana kami memahami apakah seluruh keturunan atau zuriyah Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai Habib? Secara bahasa, jadi gelaran Habib gitu ya. Kalau dilihat daripada aspek bahasa dimana setiap keturunan Nabi itu dicintai, ya setiap orang daripada keturunan Nabi itu dituntut untuk cinta kepada keturunan Nabi. Baik antara keturunan dengan keturunan, sama keturunan, atau yang bukan keturunan kepada keturunan Nabi. Hadith yang saya sebutkan di awal tadi, Cintailah ahli keluarga aku karena cinta kamu pada aku. Jadi itu perintah dalam syariat untuk mencintai daripada keluarga Nabi SAW. Kalau dikatakan Habib secara bahasa itu merujuk kepada ahlul bayt yang ada hak untuk dicintai, seperti mana dituntut oleh syariat, maka secara bahasa seseorang yang daripada zuriyah adalah namanya Habib daripada aspek dicintai karena perintah syarat. Akan tetapi kalau dalam bentuk gelaran, karena ini sudah ada hubungan dengan al-qab, gelaran atau judukan. Kebiasaannya gelaran itu dinisbahkan kepada orang yang sudah berusia, sudah berusia lanjut daripada keturunan zuriyah, atau orang-orang yang ada kedudukan dari segi ilmunya, biasanya digelari dengan Habib. Selainnya digelari dengan Syed. Karena itu adalah yang memang identik daripada hadith yang saya sebutkan tadi. Allahu'alam. Terima kasih telah menonton!